Pemirsa sedang viral di media sosial Instagram adanya fenomena air pasang di Pantai Kota yang meluber hingga ke jalur pedestrian pada Rabu 5 Juni 2024 siang hari. Dalam rekaman video tersebut, air laut menerjang pedestrian dan lapak-lapak pedagang Pantai Kota. Untuk informasi selengkapnya, akan dilaporkan wartawan Tribun Pali, Rekan Zainal Nur Arifin yang telah terhubung bersama kita. Rekan Zainal Nur, silakan laporan Anda. Rekan Zainal Nur Arifin yang telah dilaporkan siang tadi berjadi dan mengakibatkan meluber atau meluat ke jalur atau walkway Pantai Kota atau jalur pedestrian Pantai Kota. Dan saat kejadian kurang lebih dari keterangan stand manager pengelola Pantai Kota, hari-hari yang bawah menyampaikan bahwa kurang lebih gelombang pasang pada siang tadi sekitar pukul 10 lebih, setinggi mencapai 3 meter, akibat 3 meter, gelombang sampai 3 meter tersebut meluat ke jalur pedestrian di Pantai Kota. Dan di video viral tersebut pun tampak sejumlah pengunjung atau wisatawan yang tengah menikmati Pantai Kota dan para pedagang sekitar Pantai Kota karena takut daripada ancaman gelombang tinggi tersebut. Hari-hari yang bawah juga dari asli wawancara tadi menyampaikan peristiwa atau fenomena gelombang tinggi yang terjadi di Pantai Kota ini sudah terjadi sejak 2 hari yang lalu dan diperkirakan puncaknya akan terjadi pada esok hari dan akan berlangsung hingga 4 hari ke depan. Selain itu BMKG Bali atau BMKG wilayah Tiga Denpasar sudah memberikan atau sudah mengumumkan bahwa akan ada gelombang tinggi di perairan Bali dan gelombang tinggi tersebut terjadi mulai 3 hari yang lalu dan akan berakhir sekitar di akhir pekan ini dimana pengingatan dini terhadap gelombang tinggi ini juga sudah diumumkan oleh BMKG Bali melalui media sosialnya. dan para pengunjung atau para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Kota diharapkan untuk memperhatikan atau melihat rambu-rambu larangan untuk bermain di air saat terjadi gelombang tinggi. Hal itu juga sudah dilakukan atau sudah dipasang rambu-rambu larangan tersebut di sekitar area Pantai Kota yang dilakukan oleh Balawisa. Selain itu juga akibat dampak dari pada gelombang tinggi tersebut pasir-pasir yang berada di bibir pantai terseret ke pedestrian dan selain pasir-pasir pantai juga batu-batu yang menjaga atau batu-batu yang berada di bibir pantai juga ikut terseret oleh ombak tinggi tersebut. Demikian. Terima kasih Rekan Zainal Nur Arifin, Wartawan Tribun Pali atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan pembancara wartawan kami bersama asisten manajer pengelola Pantai Kota area Arimbawa. Benar enggak gelombang di Pantai Kota ini dalam beberapa hari terakhir ini mengalami kenaikan ini sampai ke bibir pantai ini? Sejak kebetulan gelombang saat ini lumayan tinggi dan sudah meluap ke WPW sejak dua hari lalu dan akan tinggi kemungkinan empat hari, lima hari ke depan. Ini penyebabnya kenapa ini? Penyebabnya mungkin dari ke tempat pada hari silam sekolah penjaga masjid. Pak, untuk wisatawan ini masih diizinkan melakukan aktivitas di Pantai atau seperti apa? Ya kalau dari pengunjung Pantai dan wisatawan itu tentunya ada rambu-rambu yang diawasi oleh pihak lalu wisata dari Komuneng Bandung. Ada larangan-larangan kalau buka air pasang itu sejati terjadi. Artinya wisatawan itu harus beradiati seperti itu ya? Kalau ini tadi kira-kira sampai berapa meter beli gelombangnya yang terjadi tadi? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.